Buya Yahya menjawab Sambil menunggu penelfon yang masuk kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk di media sosial pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf Buya, saya hamba Allah dari Bekasi ingin bertanya Apakah boleh kita membelanjakan uang zakat dalam bentuk barang untuk kita salurkan? Banyak pemimpin, banyak pimpinan perusahaan melakukan ini Mereka memberikan hadiah kepada karyawannya atau tetangganya menggunakan uang zakat Sebab di masa yang sulit seperti ini untuk memberikan hadiah itu Mereka mungkin merasa berat karena minim dana Dan mungkin mereka merasa tidak enakan sebab sudah terbiasa memberi hadiah Banyak yang mengharapkan Jadi apakah boleh kalau zakatnya dibayarkan dengan barang saja? Terima kasih Buya Yang pertama Yang perlu kita benai adalah hati kita Berbuatlah baik karena Allah Bukan karena ingin disanjung oleh manusia Atau disanjung oleh karyawan Jika hadiah-hadiah yang pernah kita lakukan kita berikan karena Allah Dan waktu itu kita ada Maka bersyukurlah Jadi saat tidak ada tidak usah memaksakan Sebab cucu ciri tanda orang tidak ikhlas adalah Berbuat baiknya memaksakan biarpun dengan cara yang tidak benar Karena hanya ingin mempertahankan nama kedermawanannya Tadi tetap nempel di Dilesan dan di hati karyawannya Berarti dia pengkhianat dalam bersedekah Hati-hati Saya ingatkan dengan keras begini Demi kebaikan Anda orang yang senang berderma Jika memang hari yang lalu Anda melimpah hartanya Hari ini kok dikurangi oleh Allah Ya Anda kurangi dermaan Anda Karena kita pengen disanjung oleh Allah Berbuat baik seperti apapun Jika caranya jelek tidak diterima oleh Allah Ingat justru tanda orang ikhlas tidak pernah malu Jika dia biasa bersedekah Terus hari ini tidak mampu Kemudian dia tidak memberikan sedekah Justru itu tanda ikhlasnya Bahkan sebalik yang mengatakan Gak enak Gak enak Dulu pernah ngasih Sekarang gak ngasih Gak enak Wah ini berarti selama ini Enakmu Di saat memberikan kepada mereka Lalu disanjung Bos kudermawan Itu saja Tidak diterima oleh Allah Maka kalau memang tidak ada Sudah Tinggal sampaikan keadaan seperti ini Tidak ada Saya belum bisa memberi Mohon maaf Doakan berjalan car Memang keadaannya Sebenarnya mau bagaimana lagi Uang namanya hadiah itu kan Tambahan Bukan sebuah kewajiban Kecuali urusan gaji Baik Ada pun zakat Ini yang kedua Ini mukaddimah Ini lebih penting daripada jawabannya Ini uslubul hakim Karena Kita sering berbuat baik Hanya karena gak enak Sehingga memaksakan diri Semuanya memaksakan Biarpun dengan cara yang haram Gak tahu dari mana yang penting Saya tetap Dipandang dermawan Dermawangkan dipandang manusia Mau kemana Mau cari surganya Fulan dan Fulan Gak ada surganya Hanya milah Allah Inilah nasihat Pada orang kaya Dan semoga Allah Memulihkan kembali Usaha Anda nanti Tapi ingat dengar ini dulu Jangan sampai Anda Bersedekah banyak Tapi Anda hanya ingin Disanjung oleh Karyawan Anda Atau bawahan Anda Rendah Sekali nilainya Sedekah Anda Maka ini adalah Bahasa cinta kami Untuk Anda Agar Anda tenang Di saat Anda tidak mampu Sudah katakan kepada mereka Saya tidak ada tahun ini Selesai Justru tanda ikhlas Anda Berani mengatakan begitu Tidak perlu memaksakan Sampai dengan cara yang haram Kalau memaksakan dengan cara yang halal Oke Anda jual aset sana Untuk yang halal boleh Tapi sampai dengan yang haram Nah termasuk membagikan zakat Di sini mulai masuk ilai haram Zakat itu adalah bukan milikmu Selagi hartamu Tokomu itu sudah harus keluar zakat Setelah memenuhi nisop Dan satu khol Maka harus keluarkan zakat Zakat itu nanti Kalau zakat barang dagangan Dikeluarkan dalam bentuk Nakden mas Atau pera Atau uang Itu saja Karena apa? Agar mereka bisa melanjakan Suka hati mereka Ya mohon maaf Bukan dengan barangnya Nanti bos paku Tua-tua ku Zakatnya paku Gak ada yang makan nanti Jadi uang Jadi berapa persen Dijadikan uang Atau di emaskan Atau di perakkan Kemudian diserahkan kepada mereka Tidak boleh Anda membelanjakannya Dibilikan sembako Dibagi-bagi Tidak sah jadi zakat Anda seperti belum membayar zakat Dan hukumnya haram Dosa bagi Anda Ini Tidak boleh Ini saya tegaskan begini Supaya waspada Apalagi Anda Tumpangkan dalam hadiah Kebiasaan Anda Di tahun lalu Berarti Anda Duitnya orang Pura-pura Anda Anggap seperti dari Anda Double dosanya Anda Biar dianggap Seperti hadiah Wah kacau lagi ini Sudah ngambil Zakatnya orang Diaku Biarpun diberikan kepada sana Enggak Jangan Pertama Keikhlasan Sudah ternodai Keikhlasan Anda Ternodai Keikhlasan Anda Lebih dari itu Mengaku Duit zakatnya Diberikan belanja Sembako Dan sebagainya Lalu Anda Bagikan mereka Jangan Bagikan kepada mereka Orang fakir Miskin Sesuai dengan Uang Berikan uang Biar mereka belanja Kemudian di sisi lain Belanja Anda Dengan dia Kadang beda Dia masalahnya Beras yang Hari keikhlas Nomor dua Kalau Anda Nomor satu Akhirnya dia Ya Allah Mahalnya Bahkan mungkin Dia itu Bukan hanya Butuh Butuh barang Yang Anda belikan Tidak perlu Sarung yang Anda Kirim Apalagi beras Dia ternyata Penging bayar Utang Oh Maka tidak boleh Jangan dibelanjakan Apapun ini adalah Sering belanja Kita dengar di akhir-akhir ini Gara-gara Pengangkatan Derajat Yang namanya Corona Ini Corona Ini Jangan dianggap Sebagai musibah Menjadi kenter puruk Semoga Gara-gara Itu Diangkat Semuanya Untuk belajar Seperti ini Kan Gara-gara Corona Kita bahas Sebegini Corona Akan Mengangkat Derajat Kita Semuanya Nah Ini Gara-gara Begini Bisnis Berkurang Pemasukan Berkurang Lalu Lain Mulai Dari Mengambil Zakat Dan sebagainya Tapi Dari Sisi lain Anda Sudah Ingin Melularkan Zakat Anda Orang Istimewa Cuman Kami Hadirkan Agar Semakin Sempurna Benar Di dalam Anda Meluarkan Zakat Anda Jangan Dibelanjakan Yang Lalu Biar Berlalu Dulu Mungkin Kesalahan Anda Zakat Dibelanjakan Sebago Tidak Ada Pendapat Yang Memperkenankan Hal ini Karena Anda Ikut Tasorof Biliknya Orang Lain Dan Dia Belum Tentu Butuh Dengan Itu Semuanya Zakat Mal Ini Zakat Mal Harta Berikan Kepada Mereka Apa Dari Uang Agar Mereka Bisa Bayar Utangnya Mungkin Beras Sudah Ada Lauk Sudah Ada Akan Disimpan Mungkin Untuk Minggu Depan Atau Bulan Depan Kalau Anda Berikan Sembah Aku Anda Kirim Anda Aku Lagi Bahaya Jadi Tidak Anda Berikan Uangnya Jadi Kami Sampaikan Kalau Sudah Dibentuk Hidayah Itu adalah Kebohongannya Dobel Ngambil Miniknya Fakir Kemudian Diatas Namakan Dia Kita Bagikan Hidayah Untuk Karyawan Seolah Dari Kita Padahal Apa Itu Adalah Zakat Mereka Dan Orang Fakir Kadang Belanjanya Tidak Perlu Mahal Mahal Dia Kalau Belanjanya Kecuali Sudah Mengerti Dia Akan Dapatkan Zakat Dari Anda Lalu Dia Berkata Bu Haji Pak Haji Sekarang Kan Saya Tidak Bisa Keluar Rumah Dan Barangkali Ada Jatah Zakat Saya Ada Berapa Saya Wakilkan Kepada Pak Haji Untuk Belanjakan Sembako Beras Sama Ini Oh Kalau Begitu Sah Ada Akat Begitu Dia Mewakilkan Kepada Anda Untuk Belanjakan Kalau Tidak Enak Aja Anda Main Jual Membelikan Duitnya Orang Tidak Sah Ini Bahasa Cinta Kami Kepada Anda Agar Betul Betul Di Saat Kita Mengurusi Orang Fakir Dengan Zakat Itu Adalah Dengan Benar Hati Zakat Ini Zakat 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 Bukan Harta Anda Lagi Zakat Adalah Miliknya Orang Fakir Dan Miskin Maka Biarkan Mereka Ngurusi Hartanya Sendiri Kecuali Tadi Boleh Kalau Dia Sudah Mewakilkan Kepada Anda Ya Memakilkan Kepada Anda Agar Diberikan Sesuai Dengan Keinginannya Saya Dapat Berapa Pak Haji Kira Ya Ada Tolong Itu Nanti Belanjakan Gini Kebetulan Pak Haji Punya Toko Ya Barangkali Dapat Diskon Ya Atau Murah Ada Barang Stok Stok Harus Dibuang Dikeluarkan Saya Murah Murah Oh Itu Bagus Anda Membelanjakan Atas Izin Dia Dengan Baharga Yang Lebih Murah Tapi Memenuhi Kebutuhannya Itu Bisa Jadi Benar Seperti Itu Semoga Allah Menjaga Kita Yang Jelas Dari Yang Bertanya Tadi Sudah Benar Dia Menjadi Orang Yang Rindu Untuk Membayar Zakat Cuman Caranya Jangan Sampai Salah Dan Semoga Allah Mengampuni Semua Yang Berlalu Biar Berlalu Tapi Ingat Laki-laki Amal Karena Allah Hadiah Yang Engkau Bagikan Karena Harta Yang Lain Apalagi Harta Yang Haram Dan Sebagainya Kita Tidak Akan Sampai Kepada Allah Termasuk Mengambil Zakat Orang Untuk Dijadikan Dikemas Jadi Hadiah Itu Bohong Jangan Lakukan Itu Dan Anda Manusia Pilihan Allah Pasti Hati Anda Akan Terbuka Di Saat Mendengar Sesuatu Yang Akan Menjadikan Anda Semakin Baik Dan Lebih Baik Seperti Yang Kami Semoga Allah Mengampuni Masa Lalu Anda Kesalahan Anda Dan Dikanti Dengan Segala Kebaikan Wallahu A'lam Bishawab